Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat islam semuanya Daud Berueh merupakan salah satu ulama kontroversial Aceh Umumnya bagi orang-orang non Aceh, mereka hanya mengetahui bahwa Daud Berueh merupakan seorang pemberontak terhadap Indonesia khususnya dalam gerakan negara Darul Islam atau DITII Tidak banyak yang tahu bahwa alasan pemberontakan Daud Berueh berbeda dengan pemberontakan DITII di daerah lain Daud Berueh merontak saat menjadi gubernur militer Aceh dan Langkat karena merasa ditipu oleh pemerintah pusat dimana Soekarno memohon kepada masyarakat Aceh untuk menyumbang harta yang akan digunakan untuk membeli pesawat pertama Republik Indonesia Daud Berueh menyanggupi namun dengan syarat daerah Aceh diberikan status otonomi sebagai daerah syariat Islam Namun setelah kesepakatan tercapai, pemerintah pusat malah membubarkan provinsi Aceh dan meleburnya menjadi bagian dari provinsi Sumatera Utara Hal inilah yang membuat Daud Berueh memberontak dan menyatakan diri sebagai bagian dari DITII pimpinan Kartos Huwirio Kontroversi lain yang mengemuka di kalangan ulama daya atau pesantren tradisional adalah Daud Berueh merupakan tokoh Aceh yang terpengaruh ajaran Wahabi Dalam beberapa literatur, diantaranya sebagaimana disebut oleh Rureh bahwa stigma Wahabi adalah istilah yang digunakan oleh penjajah Inggris untuk menamakan gerakan Mujahidin Salafi di Deoban, India Oleh sebagian pihak, Wahabi sering dicitrakan sebagai penentang adat istiadat sehingga istilah Wahabi menjadi momok yang menakurkan Bahkan, tragisnya lagi, oleh sebagian kalangan Wahabi telah dianggap sebagai golongan di luar Ahlus Sunnah Wal Jamaah Lalu siapakah Daud Berueh dan mengapa sebagian pihak menganggap beliau Wahabi? Tengku Muhammad Daud Berueh dilahirkan pada 15 September 1899 di sebuah kampung bernama Berueh, daerah Kemangan Kabupaten Aceh Bidi, Provinsi Aceh Kampung Berueh adalah sebuah kampung heroik Islam, sama seperti Kampung Tiroh Ayahnya seorang ulama yang berpengaruh di kampungnya dan mendapat gelar dari masyarakat setempat dengan sebutan Imum atau Imam Berueh Tengku Daud Berueh tumbuh dan besar di lingkungan religius yang sangat ketat Pada masa-masa usia sekolah, ayahnya tidak memasukkan beliau ke lembaga pendidikan resmi yang dibuat Belanda seperti Volkskool, Government Islands School atau HIS Namun lebih mempercayakan kepada lembaga pendidikan yang telah lama dibangun ketika masa kerjaan Islam dahulu semodel dayah atau zawiyah Yang menjiwai ayahnya adalah semangat anti Belanda atau penjajah yang masih sangat kuat Apalagi ketika itu Aceh masih dalam suasana perang, di mana gemah hikayat perang sabil masih nyaring di telinga masyarakat Aceh Dalam pusat pendidikan semacam ini, Daud ditempa dan dididik dalam mempelajari tulis baca huruf Arab, pengetahuan agama Islam seperti fikih, hadis, tafsir, tasawuf, mantik, dan lain sebagainya Juga pengetahuan tentang sejarah Islam termasuk sejarah tata negara dalam dunia Islam di masa lalu, serta ilmu-ilmu lainnya Dari latar belakang pendidikan yang diperolehnya ini tidak disangsikan lagi merupakan modal bagi keulamaannya kelak Saat dewasa dan terlibat dalam banyak gerakan menentang penjajahan Belanda dan Jepang Daud bereih melihat bahwa kebanyakan rakyat Aceh berperang hanya menggunakan fisik dan sangat lemah dalam diplomasi sehingga mudah ditipu Beliau melihat bahwa rakyat Aceh tidak seimbang dalam mencari ilmu, yaitu hanya mencari ilmu ukhrawi saja Pandangan beliau menjadi terbuka setelah bertemu dengan Hasbi As-Saddiki yang merupakan putra Aceh yang menjadi tokoh Al-Irshad Surabaya Al-Irshad sendiri merupakan organisasi pembaruan Islam yang pertama berdiri di Indonesia sebelum Muhammadiyah dan Persis Selanjutnya Daud bereih sempat mendalami Islam ke Mekah Sekembalinya ke tanah air, Tunku Daud mengkritik ulama-ulama daya atau pesantren tradisional yang mengharamkan para santri Untuk belajar ilmu pengetahuan umum seperti ilmu pasti dan ilmu sosial yang menurut ulama daya merupakan pemikiran-pemikiran kafir Beliau mendobrak kekakuan ulama daya dengan membangun madrasah diniak pertama di Blampaseh, Bidi Di sana selain belajar agama, para siswa juga belajar ilmu pengetahuan umum Di saat penjajahan Belanda mendapat perlawanan yang hebat dari rakyat Aceh, maka untuk membungkam dan membadamkan perlawanan muslim Aceh Belanda, atas saran Snog Horonje, melakukan pengaburan konsep tauhid dan jihad Belanda membuat aturan pelarangan berdirinya organisasi-organisasi politik Islam Untuk melawan hal ini, ulama-ulama Aceh membentuk Pusa, persatuan ulama seluruh Aceh dan Tengku Muhammad Daud Ber'eh terpilih sebagai ketuanya Pada masa selanjutnya, Pusa pimpinan Daud Ber'eh menjadi penggerak perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah Di saat yang bersamaan, beliau juga mencoba menghapus beberapa tradisi masyarakat Aceh yang dianggap sebagai bida'ah Seperti kenduri laut, samadiyah atau tahlilan mayat, kenduri muli nabi, meminta berkah pada kuburan, mendirikan kuburan yang megah, dan lain sebagainya Hal ini membuat keretakan hubungan antara ulama Pusa yang terdiri dari Daud Ber'eh, Ayah Hamid Samalanga, Tengku Hasbalah Indrapuri dengan para ulama tradisional atau Dayah Karena hal inilah, para ulama Dayah memberikan doktrin kepada para santrinya bahwa Daud Ber'eh sudah terpengaruh aliran Wahabi Suka tidak suka, senang tidak senang, mereka yang dianggap Wahabi telah menorehkan diri dalam sejarah Aceh, khususnya di awal-awal kemerdekaan Beberapa tokoh besar Aceh selain Tengku Daud Ber'eh, yaitu Tengku Abdul Rahman Menasah Mecar, Tengku Hasbalah Indrapuri, Ayah Hamid Samalanga, Profesor Ali Hashimi, Husin Al Mujahid, dan M. Nur El Ibrahimi serta sejumlah nama lainnya adalah tokoh-tokoh yang dalam banyak hal tidak bisa dipisahkan dari pemikiran Wahabi Wallahu ahlam bisawab Terima kasih telah menonton!